Selanjutnya teman-teman, setelah kita melakukan import tabel, disini saya telah mengimport beberapa tabel, kita juga bisa mengatur tampilan atau view. Tampilan yang pertama, kita bisa mengatur tampilan di bagian komponennya. Kita bisa tambahkan disini, klik kanan, new folder. Misalnya disini kita ingin pisahkan tabelnya menjadi tiga jenis tabel. Yang pertama, misalnya tabel referensi. Kemudian kita pilih lagi, yang kedua folder tabel master. Kemudian yang ketiga, misalnya kita ingin tabel transaksi. Nah, untuk memudahkan kita mengelompokkan berbagai macam tabel yang ada disini, kita bisa gunakan folder. Misalnya kita menganggap departemen itu adalah tabel referensi, maka kita tarik, kita masukkan ke referensi. Customer adalah tabel master, maka kita letakkan di tabel master. Atau kita juga bisa menggunakan tombol shift, untuk memilih lebih dari satu tabel. Ini adalah tabel transaksi, kita tarik ke transaksi. Inventory adalah tabel transaksi. Payroll juga, payroll adalah tabel master. Transaksi, tabel transaksi. Vendor adalah tabel master. Work department adalah tabel referensi. Jadi disini kita bisa mengatur tampilan komponen dengan menggunakan folder. Selain itu, ketika tabelnya kita buka, misalnya disini kita ingin membuka tabel HR trans. Disini ada beberapa kolom. Kita juga bisa atur tampilannya di bagian bawah sini. Kita klik kanan. Kita pilih new. Kemudian kita pilih ok. Atau kita bisa atur namanya. Misalnya kita ingin beri nama data piutang. Kemudian kita pilih ok. Disini kita diminta untuk memilih kolom yang akan kita tampilkan, teman-teman. Misalnya disini kita hanya ingin menampilkan kolom jumlah dan kolom nomor. Ini bisa kita atur posisinya. Kita pilih ke bawah. Kemudian kita pilih ok. Maka tampilan tabelnya hanya tinggal dua kolom sesuai yang telah kita pilih. Dan disini nama tabelnya atau nama view-nya adalah data piutang. Dan tampilan defaultnya juga masih ada. Disini default view. Kita simpan. Juga masih ada lengkap. Hanya saja kita juga bisa menggunakan tampilan yang baru kita buat. Sehingga informasi yang ingin kita proleh dapat diketahui lebih cepat. Karena kolom-kolom yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke teman-teman. Itu tadi dua cara mengatur tampilan. Yang pertama kita mengatur tampilan pada bagian komponen. Dengan menggunakan folder. Kedua kita mengatur tampilan tabel. Dengan menambahkan view dengan cara klik kanan di bagian bawah. Oke teman-teman. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terkait dengan bagaimana cara mengatur tampilan pada aplikasi ACL.